Baiklah, kami akan memulai eksperimen yang kedua, yaitu bomayen. Di sini kami sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, ada cuka, ada gunting, plastik es, ada baking powder, air panas, ada karet, dan ada tisu. Yang pertama, kita siapkan plastik es, lalu kita tuangkan air panas ke dalam plastik, secukupnya. Lalu kita tambahkan juga secukupnya. Setelah itu, kita siapkan tisu, lalu kita taruh baking powder di atasnya. Secukupnya saja. Lalu kita lipat. Bis tolong pegang. Lalu baking powder yang sudah kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita taruh cuka dengan air panas. Lalu kita ikat dengan karet. Ini adalah kata-kata. Ini adalah kata-kata yang sudah kita taruh cuka dengan air panas. Hasil pengamatan dari bom air adalah ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka Terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada permukaan sampai naik ke plastik Dan pada waktu yang bersamaan, plastik pun mengalami pembesaran secara terus menerus Sampai gelembung-gelembung hilang Reaksi antara cuka dan soda kue tersebut dapat menyebabkan plastik membesar Karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat plastik berisi udara